Jadi kita mau cobain nasi tembongnya, katanya punyanya tamboikur. Ada ayam, ayamnya golden ya. Ayamnya enak. Assalamualaikum. Hi guys. Kembali lagi bersama kita udah pengacara gue Resti. Gue Vivi. Di video kali ini, kita mau cobain nasi tembong lagi. Kemarin kita sempat nyobain yang satu brand lah ya. Beli turah. Jadi kita mau cobain nasi tembongnya, katanya punyanya tamboikur. Bang bara. Coba kita belum tanya juga sih beneran punya beliau kah atau BA gitu kan. Sejauh ini fotonya Bang bara doang nih. Tadi gue nanya sama mbaknya ini buka dari 20 Maret. Udah lama. Udah lama. Dari puasa. Iya jadi kita tertinggal ya guys. Dan kita taunya juga dari Ken and Gareth. Udah kesinan, update banget. Iya. Parah gue follow-followan loh sama Bang bara, kok gue gak ngeliat story-nya ya? Gue juga. Apa kita udah jarang buka IG ya? Iya, kita udah jarang buka IG. Oke. Jadi kita udah order. Tadi cabangnya kayaknya tuh ini doang ya? Kayaknya ya. Jadi kalian bisa langsung cek aja di Instagramnya. Tapi menurut gue cabangnya baru ini aja. Ini terong sambal, tulor dadar, tulor dadar, rumis tangkung, toge, nasi putih, plus tahu. Tahunya gak tahu. Tahunya masih putih nih lu. Iya. Ada dapet gratis nasi putih. Gratis nasi tadi gue denger-denger. Oh iya. Jadi kalau misalkan ada yang kurang, boleh ada. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, packagingnya kokoh ya? Iya. Gue nasi putih dia lebih kecil ya, packagingnya ya? Enggak, karena lu yang harusnya itu. Oh salah, ini yang gratis. Ini yang gratis. Yang gratis nasi tahu gratisnya. Iya, keren juga. Keren juga. Jadi apa? Nasi Uduk. Gue paket ayam aja, paket ayam. Tapi belum termasuk minum. Nasi Uduk tapi. Nasi Uduk requestnya. Karena kalau nasi Uduk itu nambah 4.000 tapi ya. Jadi dapetnya ada sayur rebusan. Sayurnya kayaknya suar kangkung ya ini ya? Iya. Kangkung. Kayak bayam. Oh iya bayam. Bayam gak sih? Bayam, timun, terus ada si jeruk, limau. Ini nipis. Limau. Nipis. Limau. Gak tahu lah ya. Sambalnya, ada ayam. Oh ayamnya golden ya. Tempong ya. Tempong. Terus ada nasi Uduk. Tuh. Kepikiran ya bikin tempong. Iya. Tapi soalnya penjualan tempong di Jakarta menurut aku jarang. Iya ya? Mungkin kalau nyari di Grab atau Gozak. Ada ya nasi tempong banyak gitu. Nasi Uduknya wangi banget. Nasi Uduknya diatasnya dikasih bawang goreng. Nasi putih juga. Nasi Uduknya gak kayak nasi Uduk wanginya. Nasi Uduknya rata. Nasi Uduknya kayak nasi gurih gitu loh. Guys. Ini mobil kan baru dibersihin total gitu ya guys. Emang enak. Ngecium wanginya tuh enak. Tapi ternyata. Bukan nasi Uduk sih kayaknya. Iya enak banget. Gue jadi mulai parno lagi nih guys. Oh ya. Enak nasi Uduknya? Nasi Uduknya enak banget. Langsung menyesal gue. Gue mendingin ke baju gue deh dari mobil ini. Ya dari baju lo juga tulenya ke bawah. Iya. Nasi Uduknya enak. Nasi Uduk doang enak banget. Iya. Sekali gue. Udah sekali gak mau. Ini high risk eating. High risk eating. I return gak. Gue pengen kayak gitu tapi gue takut jatuh. Kalau gue gak. Ini melatih konsentrasi. Gue takut jatuh. Karena kemarin kita baru makan sambal tempong. Jadi aku masih inget rasanya sambal tempong tuh kayak apa. Mampus nih gue udah jatuh. Harus keliatan. Dumia Allah kalo jatuh terasi. Makanin ya guys. Itu encer lagi Bim. Oh ini diselipin disini nih. Aduh gido banget gue. Ini aman. Gue ada ininya kenapa lu ini lipat juga. Karena biar makanan gue tuh terpleting dan baik gitu. Terlihat. Gue ngecobain dulu lah sambalnya. Nih guys. Ini sambalnya tuh. Sambalnya. Encer ya. Encer. Ayamnya enak. Udah pedas. Ayamnya juga enak. Pedasnya langsung di awal gitu. Wow. Pedasnya di awal. Cobain dulu. Itu apa? Menurut gue ayam. Ayam enak banget. Menurut gue ayamnya si bumbunya itu. Bumbu ungkepnya meresap sampai ke daging. Ting. Udah semangat? Enggak. 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 Gue lebih suka ini lagi. Enggak. 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 Demi apa sih? Enggak. 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 Enak banget. Gue ya. Dari awal langsung dut gitu. Iya. Tapi ya khas sambel tempong guys. Iya. Bukan yang pedas. Asal pedas nampol aja gitu. Iya gitu. Enggak. Kalau menurut gue sambel tempong tuh yang membedakan dia ini seger banget. Gara-gara limonnya banyak kan ya. Iya. Lihat nggak di tempat yang lain tuh? Iya. Sambel tempongnya tuh ditata. Limonnya ditata. Iya. Limonnya ditata. Banyak banget. Berarti kan. Ini tuh di daerah mana ya? Siputat? Pamulang? Jalan Raya Puspitek. Hmm. Antara Pamulang dan BFD. Guys kayaknya ini boleh klik side fishnya ya. Dimainkan. Buru nasi abs nih. Patokannya di sebelah shell Jalan Raya Puspitek. Coba mainkan. Tahu. Tahu. Ini sambel bawang dulu kayaknya sih. Iya bukan tempong ya. Sore teksturnya kasar-kasar. Masya Allah. Telur dadarnya mirip telur dadar. Barendo. Barendo. Masya Allah ini enak banget. Menurut gue. Kalian yang punya keluarga cemara. Nggak cemara juga nggak sama. Tewong, tewong. Makan di sini deh menurut gue. Ini banyak tuh makan sama keluarga. Iya kan? Tewong ambil tewong. Tewong apa? Tewong. Dia nggak terlalu banyak ya? Enggak. Ini goreng-goreng kan tuh? Iya. Gue suka terong yang nggak terlalu banyak kalau di goreng. Hmm... Tahu yang juga enak. Gue semenjak belawas ini. Ini... Mulangin makan ya? Enggak. Lidah gue tuh sakit kalau makan pedas kenapa ya. Oh ya? Hmm... Kayak rusak gitu. Hmm. Enak. Enak. Jadi, kayak lidah melepuh habis kena panas, noloh. Jadi, yang dipaksa ini... Aduh, lagi masih berasa pedasnya. Tahu ini enak banget, guys. Serang, nia gue, kalau misalkan nyobain makanan, terus enak. Ini menurut gue, ya, rasa ayamnya tuh kayak dari rasa gula merahnya dikit. Kayaknya diungkapnya gula merah, deh. Oke, selamat makan, guys. Iya, enak banget, guys. Mantap, kayak menggorengnya. Terus dari gorengnya, enak banget. Gue rasa sih ya, gue makan telur sama nasi buduknya juga udah jadi asik. Mas sambal, dah. Ya, nasi buduknya enak. Udah gitu dia, harganya mulai dari Rp15.000 aja, guys. Iya, bener. Nasi buduknya sendiri aja enak. Dia nasi uduk, tapi nggak kayak nasi buduk. Pada umumnya, emangnya ya? Kamu nggak bimong? Apa ya, Dut, yang bikin beda, Dut? Tapi, rasanya berbeda dan enak banget. Nasi buduknya tuh nggak umum. Ya, aku suka sambalnya tuh pedas banget. Kalau lainnya nggak suka bedas, mungkin agak cocok-cocok dikit aja ya. Soalnya, menurut aku ini pedas banget. Iya. Aku aja nggak berani, apa, menguang si sambal ke nasi, loh. Iya, iya. Karena takut kepedesan, guys. Masya Allah, saya balok Allah. Gue lihat Bim. Masih kebaju. Aman, aman. Masih kebaju. Ini enak banget sih, jujur. Nah, kalau buka cabangnya di tempat yang lebih diketama rumah kita. Kan lumayan rame tuh. Gue rasa trafficnya akan lebih rame. Ini agak lumayan jauh dari rumah gue. Jauh, rumah gue juga jauh. Tapi kalau di Gojit, nggak dapet dah. Kali diusnya. Bang Barang, kalau ini punya lo, Bang, ini enak, Bang. Enak banget. Bang Barang yang mau bikin spesial. Nasi tempong, sambal Carolina. Cabanya cabai Carolina Reaper, ya? Lebih sadis lagi. Ini udah sadis, menurut gue. Sambal bawangnya gimana, guys? Kalau emang itu sambal bawang. Kayaknya sambal bawang, sih. Tapi kayak nggak mateng, ya? Eh, mateng ya sih? Sambal bawangnya kurang pedes, ya. Gue, kan, di luasannya banyak yang belum tahu sama sambal tempong ini, sih. Ini kalau, kalau scan and create update, gue juga nggak tahu, guys. Kedes, ngenes, apa itu dia namanya? Kedes ngenes spesial? PNS. Kayaknya nggak tahu tuh, gara-gara namanya singkat, deh. Jadi orang pas mau beli, ini apang. Ambil nggak ada, wanya kan pakai baju PNS, buat lucu-lucu. Malah kayak bukan baju PNS, gue kan kayak baju safari. Matapol. Mantep banget, sih, jujur. Ayamnya udah gue sapu bersih. Ini ayamnya termasuk yang enak, sih. Karena kan ada ayam yang nggak ngeresep ke daging, gitu ya. Menurut gue, ini bubu itu kemeresap banget, tapi daging-dagingnya, jadi dagingnya tuh nggak hamar. Dari sini ada menu lain nggak? Ada, lele. Oh, lele ya? Tadi sebenernya mau pesan lele, tapi lagi nggak mau makan lele, dingin nggak lho, waktu ya. Ini sih, bawa anak ke sini, makan ayamnya doang, suka nih, gurih. Terus, ayamnya bersih, menurut gue. Terus, gue sama Desti mesen es poding. Oh, iya. Kalau itu makan dulu dulu, mungkin udah melele. Kok gue kenyang banget ya? Ntar gue inget-inget, gue makan apa ya? Siput. Astaga, bener. Oh, gue makan siput nggak pakai nasi lho. Iya. Iya ya? Gue hari ini merasa gue lagi bijak banget. Salah. Lagi bijak sama gue sekarang. Bukan beda. Beda. Dengan gue menolak es poding lagi. Bim, lu nggak mau es poding? Nggak. Lu nggak mau es doge? Nggak. Gue nggak dua-duanya, air mineral aja. Anjay, keren, Bim. Demi menjaga keserah. Sekarang gue bener-bener menjaga yang manis-manis. Bagus, Bim. Gue udah seminggu, Bim. Menjaga yang manis-manis semenjak libur. Gue dikung, Bim. Bener-bener gue nggak minum kopi. Nah, justru karena gue libur. Jadi gue di rumah, ya Allah gue kotus mulu. Teh, kotus nasi sari. Nggak ada. Gue bener-bener nggak ada. Terus, belom konten, lu ngurangin makan manis. Per hari ini. Lu pijak sama gue sekarang. Alah, besok sudah kaget-kaget. Per hari ini, gue ngerasa bener-bener nggak enak banget. Karena baru kerasa nggak enaknya, makanya lu baru mulai hari ini. Iya, karena gue baru inget, anjir ya. Kemarin gue manisnya baik-baik. Gue harus bisa menolak. Walaupun gue pengen banget. Tuh, aduh. Kalau gue gara-gara kemarin demam, guys. Jadi, nggak es. Jadi, rehat dulu ya. Biasanya air putih aja gue pakein es. Ini enggak. Gue minum air putih biasa. Keren, bro. Keren banget. Walaupun es gue, jangan lupa ada tujokin di kamera. Itu podeng kan? Podeng. Jadi, esnya itu ada podeng dan ada... Doger. Doger. Tapi gue kayaknya podeng deh. Lupa bilang ngapain kacang. Tapi ya, OMG. Emang harusnya kacang apa? Kacang tanah kan? Kacang tanah kan? Ketau ini dulu. Enggak, gue selama beli. Kayaknya selalu kacang tanah. Tapi gue nggak pakein kacang sih. Gue bubur yang sama sekali nggak suka gue lagi kacang. Oh, iya gue juga nggak suka. Bubur ya? Kalau kacangnya gue suka. Gue juga nggak suka makanan apapun. Gasi kacang, donat pake kacang. Dua pake kacang. Martabak pake kacang. Iya, bener. Martabaknya gue cokel keju. Gue suka lagi. Enak tau. Eskodengnya enak. Nggak tau kenapa gue nggak rasa bersih. Bersih aja gitu semuanya. Mulai dari ayam, terong, tahu. Atau rebusan bayam. Seger. Telur, nasi, packaging. Semua kayak bersih aja gitu. Tempatnya lebih bersih. Dapurnya juga. Semoga dipertahankan sampai kapan-kapan-kapan setelah kayak gini. Terus dia sistemnya juga open kitchen kan? Jadi, kalau kotor malu sih. Iya nggak sih? Open kitchen itu sangat-sangat beresiko sebenarnya. Sudah. Kalau kecolongan ada ini, itu. Ini tuh gampang banget viral ya. Berarti kalau sampai mereka ngambil konsep open kitchen udah siap dengan kebersihannya. Setidak. Apu kata segar banget. Ini gue belum sampai apu kati. Apu kata enak banget tuh. Bener. Kan enak banget guys. Segar. Bersih guys. Lengkap. Tapi menurut aku porsinya banyak. Jadi menurut aku worth it. Jadi harga 16 ribu. Iya lah. Bersihnya masih belasan. Di luar juga bukan masih belasan. Paling mula 8. Tapi kapalnya kecil banget. Tuh kan ditambah tadi. Minum kakak. Ini manis gue tuh nggak stop-stop dari buset ari apa tuh ya. Gila nafsu makan gue. Di luar nalaran jir. Iya lah. Nafsu makan gue. Kenapa? Iy. Seharian itu gue lapor mulu. Paham. Pengennya makan mulu. Paham gue. Kalau nggak. Terus gue mencoba tahan. Nggak gue itu. Rungsing gue. Terbahan nggak nyaman. Nafsu makan apa. Lu jajan lah jajan lah. Gue dicerita. Ke Alpah gue. Jajan lah ujung-ujungnya. Iya. Gue dicerita. Gue juga pernah masakan itu dulu. Baru-baru ini apa nggak? Iya baru-baru ini. Gue kan lagi menjaga makan. Cuman makan coklat. Akhirnya gue kayak nggak mau. Gue ambil buah. Gue ambil ini. Ambil itu. Gue udah makan. Segalanya yang saya. Saya tetap mengalihkan coklat. Ujung-ujung gue makan coklat aja. Karena. Nggak dari awal gue makan coklat. Karena sebenarnya. Buah tuh ya. Kalau gue sih malah bikin makan lapar gue. Oh iya. Kalau makanan yang berserat gitu malah. Mungkin karena ini kali ya. Makan-makanan berserat. Airnya itunya lancar. Jadi bikin lapar. Laper. Iya sih. Mungkin. Iya gue nggak tau sih. Kalau secara medis gimana. Oh iya. Tapi pengalaman gue begitu. Jadi. Jadi mau untuk coklat. Abah. I'm sorry. Eh sebelum libur sama ya. Tadinya. Tadinya nih. Apa? Gue mikir ya. Udah lah mampu libur. Jaga makan. Minam air putih yang banyak. Turun lah nih. 5 kilo seminggu gue gitu. Paling nggak gue keliling geraha lah tuh. Muter-muter. Jalan kaki. Tau nggak. Misalnya kayak. Kan di depan komplek gue tuku tuh. Udah lah ketuku. Minum manis nggak apa-apa gitu. Tapi. Iya. Ketuku jalan. Iya itu motivasi gue awalnya. Ya nggak bisa. Nggak bisa udah. Masanya kayak. Kapan gitu gue. Ah tau lah. Gimana caranya gue ngerti. Jangan kan itu. Belum ketemu gue formulanya. Gue ngeliat. Apa namanya. Sanepgram aja. Dia setiap hari tinggalnya di. Discovery. Terus dia ke. Luar di scuff itu. Dia pake sepeda yang. Warna ungu itu loh. Beam. Ya. Kan di depan rumah gue kan ada ya. Udah-dah. Di depan rumah gue kan ada tuh. Parkiran dekat nomor 6. Terus gue ngerti. Dia seru banget. Dia ke cafe yang kalian. Itu dia. Iya pake. Pake itu. Seru banget dah. Terus. Ah kapan-kapan. Ah gue mau keluar pake. Buru. Ambil sekarang. Gak jadi jari. Dari gue. Kaga jalan. Kaga ngeluar yang ringet ya. Dari dia. Pertama kali update. Dia kan kalau bisa keluar. Selalu story kan. Terus yaudah. Kayak gue ngeliat. Ngeliatnya seru banget. Apalagi kan di scuff kan. Ke depannya dekat ya. Iya. Emang ini sih. Gue juga ngeliat update-an temen gue. Kayak. Dia pagi lari. Siang dia udah kemana. Sore kemana. Lu kayaknya lu energi banget. Iya. Gue ngeliat update-an aja udah capek duluan. Iya. Paham gak? Udah kayak ngebayangin. Aduh untuk gue yang gak. Jangankan itu. Gue ngeliat update-an Edesti aja yang lari. Bawah dindang. Jalan-jalan. Mau lari jalan bawah dindang. Itu gue udah capek ngeliatnya. Apalagi gue yang ngejalanin. Paham gak? Paham. Gue yang ngejalanin skuter gitu aja. Gue pengen lah. Tapi gak jadi-jadi. Padahal nih. Kalau dilihat secara ilmu geografisnya nih. Rumah kita di tiga tuh enak semua loh. Emang? Buat jalan pagi dan sore tuh enak banget. Tapi lu tau ya. Semuanya kita ngejalanin. Iya, iya. Kita kapan minggu jajirnya yuk jalan. Lu tau gak? Kalau minggu ya Allah. Ini gak susah diajakin tuh aku. Iya. Tapi serius nih ya. Kalau hari minggu jalan. Pemandangan lu. Lu bakal kebuka banget. Kenapa? Kenapa tuh? Karena hari minggu jalan. Lari. Itu kan di Bintaro ya. Lebih tepatnya ya. Gue gak tau di daerah lain. Tapi di Bintaro karena gue tinggal di Bintaro kan. Itu bener-bener gue pas luar. Anjir artis. Artis. Ngat sini artis. Ini kan si ini. Ini kan bener-bener bener-bener gitu. Terus udah gitu yang. Yang misalnya ada orang lari. Ngelewatin nih keringutan. Wah anjir. Demi Allah. Pengaruh tuh ya. Ada pengaruhnya tuh ya. Menurut gue ya. Kalau hari minggu lu. Main ke diskaf. Terus untuk jalan atau untuk lari. Lu pada mandi dulu dah. Mandi cakep. Pake sunglasses. Pake diikat. Apa gitu. Kalau misalnya itu ya. Yang bener proper. Karena. Karena banyak pesepeda. Banyak pelari. Banyak orang-orang raga ya. Bener-bener rame banget. Serame itu. Dan di pinggir jalan tuh. Suka banyak fotografer. Oh. Foto-fotoin ya. Foto-fotoin. Dan itu proper semua. Fotografernya. Foto-foto-foto. Foto-foto-foto. Beneran. Pake gue kayak. Pas jalan. Mas jalan. Mas jalan. Mas jalan. Suat-suat. Suat-suat. Gue ke tiap kali. Lihat fotografer. Gue dilihat kamera ke gue. Gue harus gimana gue. Kalau jadi salting ya. Iya jadi salting. Karena beneran jadi salting. Karena gue liat itu kamera ngerah ke gue. Paham kan. Soalnya. Bisa dibilang gue tuh salah satu yang. Apa yang jarang. Jalan bawa bayi. Dan bayinya tuh bener-bener tidur. Anteng. Pake itu kan. Ya kayak gue sporty banget nih. Emang muda sporty jalan. Anjir banget. Satu bawa bayi. Gitu kan. Pas kamera ke gue. Gimana ya gue harus gimana ya. Gue harus liat pohon. Tapi gue pengen dipoto. Paham gak lu? Paham. Gue pengen dipoto. Terus gue kayak. Pas udah dipoto. Gue gimana cara minta fotonya. Supaya gue tau. Foto gue tuh udah di upload. Teman dia dimana. Paham gak. Kan mereka upload ke sosmed. Sosmed gitu. Dan itu beneran banyak banget. Kayak lu disini ketemu. Nanti lu mau jodikit ketemu. Mau jodikit ketemu. Lensanya tuh yang gede-gede. Kayak lensa sepak bola. Lensanya ke tele gitu. Iya. Dari jauh-jauh. Iya sumpah. Tapi lu gitu gak sih? Misalnya nih. Jangan jauh-jauh. Kekondangan deh. Terus ada videographer. Pas ngarah ke lu pasti lo salting. Dia bingung kan mau ngapain. Paham kan? Apalagi itu Dut. Malah takut kesandung. Jadi-jadi otaknya udah berpingking gitu. Ayo dong minggu dong. Boleh kita rencanakan ya. Makanya gue salut banget sih. Direncanakan dulu aja. Iya rencanain dulu aja. Gue salut banget sama Yenny. Bang Bara. Iya. Cerita dia itu. Iya. Yang dia tuh jam. Nih guys. Subuh. Kenapa Bang Bara itu badannya tetep kayak gitu guys. Karena dia itu menghitung yang masuk dan yang. Tapi ya bener. Dia bisa lari. Pagi. Jam 3 subuh. Jam 3 subuh. Ya. Karena dia ngitung. Terus abis itu dia puasa. Bahkan dia rela gak makan kulit ayam. Iya. Walaupun dia banyak makannya. Ya dia balance gitu. Iya. Jadi bagus kayak gitu Bim. Daripada kayak ada youtuber luar tau gak loh. Tadinya badannya. Tau. Jadi gede banget jadi sakit kan kasihan ya. Kok dia sakit ya? Ya kan karena kegunaan tuh sakit kan. Tadinya dia daru kurus banget kan. Kasih bilang jalik ya. Nah makanya Bim. Jadi gue. Gue badan udah gak rasa gak enak aja gitu sih. Yang sekarang bisa gue lakuin. Enggak. Coba lu buka. Lu buka aplikasi health lu. Lu sehari tuh bisa jalan berapa. Gue baru ini. Gue kaget loh Bim. Gue ternyata jalan sehari kalau gak ngapa-ngapain ya. Cuma kerja. Terus di rumah. Cuma 200. Coba gue berapa? 300. Coba deh. Gue bener-bener kayak. Gue sesedikit ini jalan kaki. Sekarang gini. Kalau kita kerja. Masuk mobil duduk suit. Berapa? 700. Iya kan? Tuh. Ini Selasa. Tuh 2000. Gue kemana Selasa 2000? Dia kalau kita pergi naik mobil dia tau gak? Enggak. Enggak tau sih. Kata dia usut kenceng banget nih naik mobil dia mah gitu ya. Gue unjing kemana. Ini kemana lu bagi? 6000. Pasti ke mall. Kalau gak kemana. Kalau gak ke pasar. Kalau gak 6. HP gue disitu ya. Gue jadi HP. Udah matiin guys. Selasa. Kan lu baru berangkat ya Desi? Iya. Gue kemana ya? Selasa lu berangkat ya? Berangkat Bali. Coba kalian ingat-ingat kan. Gue kemana ya? Kok 2200 gue. Gue Selasa 5200. Pasti jalan di bandara nih gue. Banyakan gue dong berarti. Ah iya. Orang gue sampe Bali langsung ke hotel. Mall lu. Hah? Kemal kali? Oh enggak. Selasa kan gue udah meninggalan sekolah. Nah banyak kan langkah lah. Tapi gue gak nge-mall. Terus Rabu nih. Padahal gue di Bali. Lo kan ada kekondangan. Kondangan tuh kemarin 1900. Kemarin gue. Kemarin gue 1600. Kemarin kemana ya? Gue 1700 hari Minggu. Mana gue hari Minggu? Kira minim banget tau gak? Sedangkan kalau gue jalan. Dari rumah gue. Kemarin namanya? Ke kopi tuku. Terus bolak-balik. Itu 5000 langkah. Ini lo bayangin kalau cuma ratusan. Gue baru inget. Hari Minggu ini gue bilang napsu makan gue banyak banget. Kenapa langkahnya banyak gue bulak-balik Alva. Jalan kaki? Iya. Jalan kaki. Pagi ke Alva. Gue Sabtu 500. Jumat 397. Gila ini kerjaan gue tidur doang. Itu kamar dapur kalau mandi. Kamar dapur kalau mandi. Kamar dapur kalau mandi. Berarti pas HP-nya lagi gue pegang kan? Iya. Kalau HP gue gila tak enggak dong. Gak gitu kali ya. Ya emang saya tahu dari mana gue jalan bu. Itu aja guys. At least lo ada nih. Kalau kata temen gue. Minimal berapa? Dia kan mengikut-ngikutin yang kayak gitu-gitulah ya. Yang kesehatan-kesehatan. Minimal lo jalan tuh 8000 langkah. 6000 sampai 8000 langkah satu hari. Berarti kurang loh. Buat ngurangin berat badan ya. Hari ini gue kurang 7000. Mending jalan yuk kita dari sini. Mobil tinggal kesini. Besok kita kesini naik jalan kaki lagi. Jalan kaki lagi. Gide bagus. Gue naik grab deh. Ini bagus. Ngurap-ngurap-ngurap ya anak. Itu turah. Nih yang lagi jalan-jalan. Wuh, 6000. Ini yang lu jalan sama Dinda mulu itu ya? Iya. Terus abis itu gue bobo. Yuk guys. Yuk. Yuk aja dulu. Aduh. Guys komen di bawah. Kalau kalian mau lihat konten kita. Jalan pagi. Gak apa-apa. Jalan paginya gini. Tadinya gue tuh mau motivasinya gini. Ah gue mau jalan ke tuku. Abis itu abis tuku. Gue mau jalan ke Kopken. Abis Kopken. Gue mau jalan ke ini. Jadi motivasinya emang coffee shop. Coffee shop. Apa lho? Gue kalau temannya mungkin oke sih. Yaudah ayo. Bener ya. Tapi jam setengah tujuh. Maksimal kita udah mulai jalan. Biar gak panas. Orang-orang juga jam segitu. Setengah tujuh start jalan kan? Iya. Orang-orang yang wangi-wangi. Gue bilang tadi itu. Segitu. Oh. Jalannya. Jalan cepet gitu ya? Atlet semua. Kayanya. Gue takutnya kan gue lama buat gak olahraga ya? Keram ngerinya. Kan jalan? Bisa loh keram. Oh iya. Ketarik. Karena udah lama gak dipanasin ototnya. Jadi kaget. Buh stumben nih. Gitu gitu. Gitu langsung nolak gitu. Bener. Tapi bener kan di tubuh itu tuh ada apa? Sensor. Sensor. Membaca bergerakan nih. Kok temen banget nih orang? Gitu. Kayak wah tubuh kita harus hati-hati nih. Dia ada sesuatu nih ya kan? Selicai-selicai gitu kan. Yuk guys. Pokoknya itu aja. Kalian komen di bawah. Resolusi ya? Emang ada resolusi? Iya. Ayo dong. Sampai akhir tahun gitu. Iya gue udah mulai mager lagi nih. Semangat. Karena gue tipe orang yang kalau udah sekali skip. Main skip terus. Iya. Gue tau gue. Kalau udah semangat sekali. Semangat terus. Apalagi kalau udah mulai olahraga lagi. Kan badan tuh sakit-sakit. Jadi kalau misalnya sempet stop. Kayak nanti mulai lagi sakit lagi. Bener-bener. Tapi kalau jalan gak sampai kok. Gak-gak ya? Enggak. Enggak sama sekali. Kalau yang lu yang kayak ada sekuatnya. Ada gitu-gitu tuh baru capek. Oke kalian komen di bawah kalau mau liat konten itu. Biar kita realisasikan. Iya insya Allah secepatnya guys. Insya Allah secepatnya. Nanti gue tipsan dulu boleh gak? Jadi guys kalau kalian soal video ini. Jangan lupa like, komen, dan share ke tonton kalian. Dan jangan lupa subscribe. Karena itu bentuk support dari kalian untuk kita. Sampai jumpa di video. Bye-bye. Bye-bye.